Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi kisah penuh hikmah Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Teladan bagi umat manusia Sahabat sekalian hari ini kita akan menyimak sebuah cerita penuh bijaksana dan humor yang syarat makna dari Abu Nawas tokoh legendaris yang dikenal karena kecerdasannya Kisah yang akan kita dengarkan kali ini berjudul Abu Nawas mengukur luas samudera dengan sendok Sebuah cerita yang mungkin terdengar mustahil dan menggelikan Namun dibalik humor dan kejenakaannya ada pelajaran yang begitu dalam tentang kecerdasan kecerdasan, kebijaksanaan, dan bagaimana kita seharusnya berfikir dalam menghadapi tantangan hidup Abu Nawas selalu memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah yang tampaknya tidak mungkin dan dari sinilah kita dapat belajar bagaimana menggunakan akal dan kecerdasan yang telah Allah karuniakan kepada kita Suatu hari Raja yang selalu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya dengan sebuah tugas yang sangat aneh dan tampak mustahil Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan perintah yang tampak mustahil Abu Nawas kata Raja dengan senyum penuh arti aku ingin kau mengukur luas samudera dengan menggunakan sendok dan ingat kau harus melaporkan hasilnya kepadaku dalam waktu hanya seminggu Abu Nawas terkejut mendengar permintaan sang Raja tetapi dia tahu bahwa Raja sedang mencoba untuk mengujinya tanpa menunjukkan kebingungannya Abu Nawas menyangkupi tugas itu Ia pun segera pulang ke rumahnya untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil Selama beberapa hari Abu Nawas merenuh dan memikirkan cara terbaik untuk memenuhi perintah sang Raja Dia tahu bahwa mengukur samudera dengan sendok adalah hal yang tak mungkin dilakukan secara harfiah oleh seorang manusia Akhirnya dengan kecerdasannya dia menemukan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat cerdik Seminggu kemudian Abu Nawas kembali ke istana dan berdiri di hadapan sang Raja Yang mulia kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri Saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya Raja terkejut dan penasaran Benarkah? Bagaimana kau bisa mengukur luas samudera dengan sendok? Abu Nawas kemudian mengeluarkan sendok dari sakunya dan menjelaskan Yang mulia saya benar-benar telah mengukur luas samudera dengan sendok ini Namun untuk bisa melaporkan hasilnya dengan tepat saya membutuhkan sebuah wadah yang cukup besar untuk menampung seluruh air dari samudera ini Oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia untuk menyediakan wadah sebesar samudera itu sendiri Setelah itu saya akan menuangkan air dari samudera ke dalam wadah tersebut menggunakan sendok ini dan menghitungnya satu persatu Raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan seorang Abu Nawas Abu Nawas kau memang selalu punya cara yang luar biasa untuk menghadapi tugas-tugas sulit dariku Aku mengerti maksudmu dan aku akui kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat cerdas Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang tak pernah habis Abu Nawas pun pulang dengan senyum yang lebar dan seperti biasa ia berhasil menyelesaikan tantangan yang paling aneh sekalipun dengan kepandainya yang luar biasa Setelah Raja tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugas yang mustahil itu Raja tiba-tiba mendapatkan ide yang baru dia ingin menguji Abu Nawas sekali lagi kali ini dengan tantangan yang lebih sulit Raja tahu bahwa Abu Nawas selalu berhasil lolos dari setiap tantangan dengan kecerdasannya tetapi kali ini dia ingin melihat seberapa jauh kecerdikan itu bisa pergi Abu Nawas kata Raja sambil tersenyum licik kau memang sangat cerdik namun aku ingin memberimu tugas tambahan setelah kau berhasil mengukur luas samudera sekarang aku ingin kau menghitung jumlah pasir di pantai dengan menggunakan jari-jarimu Abu Nawas terkejut dengan tugas baru ini mengukur luas samudera dengan sendok saja sudah cukup rumit dan sekarang Raja memintanya untuk menghitung butiran pasir di pantai dengan jari-jarinya namun Abu Nawas tidak menyerah dia tahu bahwa dia harus menggunakan akalnya sekali lagi untuk menyelesaikan tugas ini Abu Nawas meminta izin kepada Raja untuk pergi ke pantai dan mulai menjalankan tugasnya dengan jubahnya yang berkibar dia berjalan menuju pantai terdekat sambil berfikir keras bagaimana cara mengatasi tantangan ini sesampainya di pantai Abu Nawas duduk di atas pasir dan mulai memandang ke sekeliling pantai pantai itu begitu luas dan pasirnya tak terhitung jumlahnya Abu Nawas tahu bahwa menghitung butiran pasir satu persatu dengan jari-jarinya adalah hal yang pan mustahil tetapi dia tidak kehilangan akal setelah berfikir sejenak Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan memutuskan untuk kembali ke istana dia punya rencana yang sangat cerdik untuk menjawab tantangan raja kali ini saat tiba di istana raja menatap Abu Nawas dengan penuh harap Abu Nawas apakah kau sudah selesai menghitung butiran pasir di pantai dengan wajah serius Abu Nawas menjawab yang mulia saya sudah pergi ke pantai seperti yang anda perintahkan dan saya mencoba menghitung butiran pasir dengan jari-jari saya namun saya menyadari bahwa untuk bisa menghitungnya dengan tepat saya membutuhkan bantuan dari yang mulia raja yang penasaran bertanya bantuan apa yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan tenang yang mulia karena jumlah pasir dipandai sangat banyak dan tidak mungkin dihitung dengan jari-jari saya sendiri saya mohon agar yang mulia memberikan kepada saya seluruh waktu yang ada di dunia ini sehingga saya bisa menghitung butiran pasir tersebut dengan akurat tanpa cukup waktu tanpa mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini raja terdiam dia mengerti bahwa Abu Nawas sekali lagi menggunakan kecerdikannya untuk menanggapi tugas yang tidak masuk akal ini Abu Nawas kau memang benar-benar cerdik dan tidak ada yang bisa mengalahkan akalmu aku akui kau telah menyelesaikan tugas ini dengan cara yang luar biasa dengan demikian raja pun memberikan hadiah besar lagi kepada Abu Nawas dan mengakui bahwa tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan kecerdakan Abu Nawas Abu Nawas pulang dengan bangga sekali lagi menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan selalu menjadi senjatanya yang paling ampuh setelah raja tertawa puas atas kecerdikan Abu Nawas dalam mengatasi tantangan mengkurluas semudera dengan sendok para menteri dan penasehat istana mulai berbisik-bisik mereka merasa bahwa Abu Nawas telah terlalu sering mengelambui raja dengan jawaban-jawaban yang cerdas namun tidak pernah memberikan hasil yang nyata mendengar bisikan tersebut raja yang awalnya hanya berniat untuk menguji kecerdikan Abu Nawas kini merasa tertantang untuk memberikan tugas akhir yang tidak mungkin diakali Abu Nawas kata raja dengan suara yang lebih serius kali ini kau memang berhasil mengatasi tantanganku namun kali ini aku ingin kau benar-benar membuktikan kepeyawaianmu aku ingin kau membawa samudera ke dalam istana ini tidak dengan perumpamaan tidak dengan akal-akalan tapi secara nyata para menteri yang mendengar itu tersenyum penuh harap berpikir bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa lolos Abu Nawas yang mendengar perintah raja hanya tersenyum tipis dia menyadari bahwa ini adalah ujian terberatnya namun dia tidak kehilangan semangat Abu Nawas meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas tersebut Abu Nawas meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkannya yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti akan menemui jalan buntu selama selama tiga hari tersebut Abu Nawas tidak terlihat sibuk di pantai ataupun membawa wadah besar ke istana sebaliknya dia terlihat tenang dan hanya mengamati gerak-gerik di istana banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan seorang Abu Nawas untuk kali ini pada hari ketiga Abu Nawas datang ke istana tepat seperti yang dijanjikan dengan percaya diri dia berdiri di hadapan raja dan berkata yang mulia saya sudah siap membawa samudera ke dalam istana ini namun sebelum itu saya mohon agar yang mulia mengosongkan istana dari semua isinya raja dan para menteri terkejut mendengar permintaan tersebut mengosongkan istana untuk apa tanya raja penasaran Abu Nawas menjawab dengan tenang yang mulia samudera ini begitu luas dan penuh dengan air jika istana tidak dikosongkan seluruh barang dan orang-orang di dalamnya akan tenggelam ketika saya bawa samudera ini masuk ke istana untuk itulah saya mohon agar semuanya dikeluarkan terlebih dahulu raja yang ingin melihat apa yang akan dilakukan Abu Nawas akhirnya setuju seluruh istana dikosongkan dari barang-barang berharga dan orang-orang yang ada di dalamnya semua keluar dengan penasaran menunggu di halaman istana setelah istana benar-benar kosong Abu Nawas berdiri di depan gerbang istana yang terbuka sangat lebar dia kemudian berkata dengan suara yang lantang samudera masuklah ke dalam istana ini tentu saja tidak ada yang terjadi samudera tetap berada di tempatnya jauh dari istana orang-orang boleh tertawa kecil melihat kelakuan Abu Nawas yang tampaknya sudah gila namun Abu Nawas tetap tenang setelah beberapa saat yang hening Abu Nawas menghadap Raja dan berkata yang mulia saya sudah memerintahkan samudera untuk masuk ke dalam istana ini namun seperti yang kita lihat samudera tidak mau bergerak itu artinya samudera tidak bisa dipindahkan ke tempat lain sama seperti istana ini samudera memiliki tempatnya sendiri di dunia oleh karena itu mustahil bagi saya untuk benar-benar membawa samudera ke sini namun dengan mengosongkan istana ini saya telah membuktikan bahwa bahkan samudera yang begitu luas tidak bisa mengisi ruang kosong ini Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas dia menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi telah menggunakan kecerdasannya untuk menjawab tugas yang mustahil dengan cara yang tak terduga sambil tersenyum Raja pun berkata Abu Nawas aku mengerti maksudmu kau telah membuktikan bahwa kecerdasanmu mampu menjawab segala tantangan bahkan yang tampaknya mustahil kau benar-benar bijak dan aku sangat menghargai cara berfikirmu Raja Raja kemudian memutuskan untuk tidak lagi memberikan tantangan yang tidak masuk akal kepada Abu Nawas sebaliknya dia mengangkat Abu Nawas sebagai penasehat istana yang tugasnya adalah memberikan nasihat bijak dalam menghadapi berbagai masalah kerajaan sejak saat itu Abu Nawas tidak hanya digenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai penasehat yang sangat dihormati di kerajaan dan demikianlah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan kepala tegak bangga karena telah melewati ujian paling sulit dari Raja dengan kecerdasannya yang tak tertandingi tamat suatu hari Raja yang selalu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya dengan sebuah tugas yang sangat aneh dan tampak mustahil Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan perintah yang tampak mustahil Abu Nawas kata Raja dengan senyum penuh arti aku ingin kau mengukur luas samudera dengan menggunakan sendok dan ingat kau harus melaporkan hasilnya kepadaku dalam waktu hanya seminggu Abu Nawas terkejut mendengar permintaan sang Raja tetapi dia tahu bahwa Raja sedang mencoba untuk mengujinya tanpa menunjukkan kebingungannya Abu Nawas menyangkupi tugas itu ia pun segera pulang ke rumahnya untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil selama beberapa hari Abu Nawas merenuh dan memikirkan cara terbaik untuk memenuhi perintah sang Raja dia tahu dia tahu bahwa mengukur semudera dengan sendok adalah hal yang tak mungkin dilakukan secara harfiah oleh seorang manusia akhirnya dengan kecerdasannya dia menemukan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat cerdik seminggu kemudian Abu Nawas kembali ke istana dan berdiri di hadapan sang Raja yang mulia kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya Raja terkejut dan penasaran benarkah bagaimana kau bisa mengukur luas samudera dengan sendok Abu Nawas kemudian mengeluarkan sendok dari sakunya dan menjelaskan yang mulia saya benar-benar telah mengukur luas samudera dengan sendok ini namun untuk bisa melaporkan hasilnya dengan tepat saya membutuhkan sebuah wadah yang cukup besar untuk menampung seluruh air dari samudera ini oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia untuk menyediakan wadah sebesar samudera itu sendiri setelah itu saya akan menuangkan air dari samudera ke dalam wadah tersebut menggunakan sendok ini dan menghitungnya satu persatu raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan seorang abunawas abunawas kau memang selalu punya cara yang luar biasa untuk menghadapi tugas-tugas sulit dariku aku mengerti maksudmu dan aku akui kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat cerdas raja pun memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang tak pernah habis abunawas pun pulang dengan senyum yang lebar dan seperti biasa ia berhasil menyelesaikan tantangan yang paling aneh sekalipun dengan kepandainya yang luar biasa setelah raja tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan abunawas dalam menyelesaikan tugas yang mustahil itu raja tiba-tiba mendapatkan ide yang baru dia ingin menguji abunawas sekali lagi kali ini dengan tantangan yang lebih sulit raja tahu bahwa abunawas selalu berhasil lolos dari setiap tantangan dengan kecerdasannya tetapi kali ini dia ingin melihat seberapa jauh kecerdikan itu bisa pergi abunawas kata raja sambil tersenyum licik kau memang sangat cerdik namun aku ingin memberimu tugas tambahan setelah kau berhasil mengukur luas samudera sekarang aku ingin kau menghitung jumlah pasir di pantai dengan menggunakan jari-jarimu abunawas terkejut dengan tugas baru ini mengukur samudera dengan sendok saja sudah cukup rumit dan sekarang raja memintanya untuk menghitung putiran pasir di pantai dengan jari-jarinya namun abunawas tidak menyerah dia tahu bahwa dia harus menggunakan akalnya sekali lagi untuk menyelesaikan tugas ini abunawas meminta izin kepada raja untuk pergi ke pantai dan mulai menjalankan tugasnya dengan jubahnya yang berkibar dia berjalan menuju pantai terdekat sambil berfikir keras bagaimana cara mengatasi tantangan ini sesampainya di pantai abunawas duduk di atas pasir dan mulai memandang ke sekeliling pantai pantai itu begitu luas dan pasirnya tak terhitung jumlahnya abunawas tahu bahwa menghitung butiran pasir satu persatu dengan jari-jarinya adalah hal yang mustahil tetapi dia tidak kehilangan akal setelah berfikir sejenak abunawas tiba-tiba berdiri dan memutuskan untuk kembali ke istana dia punya rencana yang sangat cerdik untuk menjawab tantangan raja kali ini saat tiba di istana raja menatap abunawas dengan penuh harap abunawas apakah kau sudah selesai menghitung butiran pasir di pantai dengan wajah serius abunawas menjawab yang mulia saya sudah pergi ke pantai seperti yang anda perintahkan dan saya mencoba menghitung butiran pasir dengan jari-jari saya namun saya menyadari bahwa untuk bisa menghitungnya dengan tepat saya membutuhkan bantuan dari yang mulia raja yang penasaran bertanya bantuan apa yang kau butuhkan abunawas abunawas menjawab dengan tenang yang mulia karena jumlah pasir dipandai sangat banyak dan tidak mungkin dihitung dengan jari-jari saya sendiri saya mohon agar yang mulia memberikan kepada saya seluruh waktu yang ada di dunia ini sehingga saya bisa menghitung butiran pasir tersebut dengan akurat tanpa cukup waktu tanpa mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini raja terdiam dia mengerti bahwa abunawas sekali lagi menggunakan kecerdikannya untuk menanggapi tugas yang tidak masuk akal ini abunawas memang benar-benar cerdik dan tidak ada yang bisa mengalahkan akalmu aku akui kau telah menyelesaikan tugas ini dengan cara yang luar biasa dengan demikian raja pun memberikan hadiah besar lagi kepada abunawas dan mengakui bahwa tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan kecerdakan abunawas abunawas pulang dengan bangga sekali lagi menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan selalu menjadi senjatanya yang paling ampuh setelah raja tertawa puas atas kecerdikan abunawas dalam mengatasi tantangan mengkurluas semudera dengan sendok para menteri dan penasehat istana mulai berbisik-bisik mereka merasa bahwa abunawas telah terlalu sering mengelambui raja dengan jawaban jawaban yang cerdas namun tidak pernah memberikan hasil yang nyata mendengar bisikan tersebut raja yang awalnya hanya berniat untuk menguji kecerdikan abunawas kini merasa tertantang untuk memberikan tugas akhir yang tidak mungkin diakali abunawas kata raja dengan suara yang lebih serius kali ini kau memang berhasil mengatasi tantanganku namun kali ini aku ingin kau benar-benar membuktikan kepeyawainmu aku ingin kau membawa samudera ke dalam istana ini tidak dengan perumpamaan tidak dengan akal-akalan tapi secara nyata para menteri yang mendengar itu tersenyum penuh harap berpikir bahwa kali ini abunawas pasti tidak akan bisa lolos abunawas yang mendengar perintah raja hanya tersenyum tipis dia menyadari bahwa ini adalah ujian terberatnya namun dia tidak kehilangan semangat abunawas meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas tersebut abunawas meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkannya yakin bahwa kali ini abunawas pasti akan menemui jalan buntu selama tiga hari tersebut abunawas tidak terlihat sibuk di pantai ataupun membawa wadah besar ke istana sebaliknya dia terlihat tenang dan hanya mengamati gerak-gerik di istana banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan seorang abunawas untuk kali ini pada hari ketiga abunawas datang ke istana tepat seperti yang dijanjikan dengan percaya diri dia berdiri di hadapan raja dan berkata yang mulia saya sudah siap membawa samudera ke dalam istana ini namun sebelum itu saya mohon agar yang mulia mengosongkan istana dari semua isinya raja dan para menteri terkejut mendengar permintaan tersebut mengosongkan istana untuk apa tanya raja penasaran abunawas menjawab dengan tenang yang mulia samudera ini begitu luas dan penuh dengan air jika istana tidak dikosongkan seluruh barang dan orang-orang di dalamnya akan tenggelam ketika saya bawa samudera ini masuk ke istana untuk itulah saya mohon agar semuanya dikeluarkan terlebih dahulu raja yang ingin melihat apa yang akan dilakukan abunawas akhirnya setuju seluruh istana dikosongkan dari barang-barang berharga dan orang-orang yang ada di dalamnya semua keluar dengan penasaran menunggu di halaman istana setelah istana benar-benar kosong abunawas berdiri di depan gerbang istana yang terbuka sangat lebar dia kemudian berkata dengan suara yang lantang samudera masuklah ke dalam istana ini tentu saja tidak ada yang terjadi samudera tetap berada di tempatnya jauh dari istana orang-orang boleh tertawa kecil melihat kelakuan abunawas yang tampaknya sudah gila namun abunawas tetap tenang setelah beberapa saat yang hening abunawas menghadap raja dan berkata yang mulia saya sudah memerintahkan samudera untuk masuk ke dalam istana ini namun seperti yang kita lihat samudera tidak mau bergerak itu artinya samudera tidak bisa dipindahkan ke tempat lain sama seperti istana ini samudera memiliki tempatnya sendiri di dunia oleh karena itu mustahil bagi saya untuk benar-benar membawa samudera ke sini namun dengan mengosongkan istana ini saya telah membuktikan bahwa bahkan samudera yang begitu luas tidak bisa mengisi ruang kosong ini raja tertegun mendengar penjelasan abunawas dia menyadari bahwa abunawas sekali lagi telah menggunakan kecerdasannya untuk menjawab tugas yang mustahil dengan cara yang tak terduga sambil tersenyum raja pun berkata abunawas aku mengerti maksudmu kau telah membuktikan bahwa kecerdasanmu mampu menjawab segala tantangan bahkan yang tampaknya mustahil kau benar-benar bijak dan aku sangat menghargai cara berfikirmu raja kemudian memutuskan untuk tidak lagi memberikan tantangan yang tidak masuk akal kepada abunawas sebaliknya dia mengangkat abunawas sebagai penasehat istana yang tugasnya adalah memberikan nasihat bijak dalam menghadapi berbagai masalah kerajaan sejak saat itu abunawas tidak hanya digenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai penasehat yang sangat dihormati di kerajaan dan demikianlah abunawas kembali ke rumahnya dengan kepala tegak bangga karena telah melewati ujian paling sulit dari raja dengan kecerdasannya yang tak tertandingi tamat suatu hari raja yang selalu kagum dengan kecerdikan abunawas memutuskan untuk mengujinya dengan sebuah tugas yang sangat aneh dan tampak mustahil raja memanggil abunawas ke istana dan memberikan perintah yang tampak mustahil abunawas kata raja dengan senyum penuh arti aku ingin kau mengukur luas samudera dengan menggunakan sendok dan ingat kau harus melaporkan hasilnya kepadaku dalam waktu hanya seminggu abunawas terkejut mendengar permintaan sang raja tetapi dia tahu bahwa raja sedang mencoba untuk mengujinya tanpa menunjukkan kebingungannya abunawas menyangkupi tugas itu ia pun segera pulang ke rumahnya untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil selama beberapa hari abunawas merenung dan memikirkan cara terbaik untuk memenuhi perintah sang raja dia tahu bahwa mengukur samudera dengan sendok adalah hal yang tak mungkin dilakukan secara harfiah oleh seorang manusia akhirnya dengan kecerdasannya dia menemukan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat cerdik seminggu kemudian abunawas kembali ke istana dan berdiri di hadapan sang raja yang mulia kata abunawas dengan penuh percaya diri saya telah menyelesaikan tugas yang anda berikan kepada saya raja terkejut dan penasaran benarkah bagaimana kau bisa mengukur luas samudera dengan sendok abunawas kemudian mengeluarkan sendok dari sakunya dan menjelaskan yang mulia saya benar-benar telah mengukur luas samudera dengan sendok ini namun untuk bisa melaporkan hasilnya dengan tepat saya membutuhkan sebuah wadah yang cukup besar untuk menampung seluruh air dari samudera ini oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia untuk menyediakan wadah sebesar samudera itu sendiri setelah itu saya akan menuangkan air dari samudera ke dalam wadah tersebut menggunakan sendok ini dan menghitungnya satu persatu raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan seorang abunawas abunawas kau memang selalu punya cara yang luar biasa untuk menghadapi tugas-tugas sulit dariku aku mengerti maksudmu dan aku akui kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat cerdas raja pun memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang tak pernah habis abunawas abunawas pun pulang dengan senyum yang lebar dan seperti biasa ia berhasil menyelesaikan tantangan yang paling aneh sekalipun dengan kepandainya yang luar biasa setelah raja tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan abunawas dalam menyelesaikan tugas yang mustahil itu raja tiba-tiba mendapatkan ide yang baru dia ingin menguji abunawas sekali lagi kali ini dengan tantangan yang lebih sulit raja tahu bahwa abunawas selalu berhasil lolos dari setiap tantangan dengan kecerdasannya tetapi kali ini dia ingin melihat seberapa jauh kecerdikan itu bisa pergi abunawas kata raja sambil tersenyum licik kau memang sangat cerdik namun aku ingin memberimu tugas tambahan setelah kau berhasil mengukur luas samudera sekarang aku ingin kau menghitung jumlah pasir di pantai dengan menggunakan jari-jarimu abunawas terkejut dengan tugas baru ini mengukur samudera dengan sendok saja sudah cukup rumit dan sekarang raja memintanya untuk menghitung putiran pasir di pantai dengan jari-jarinya namun abunawas tidak menyerah dia tahu bahwa dia harus menggunakan akalnya sekali lagi untuk menyelesaikan tugas ini abunawas meminta izin kepada raja untuk pergi ke pantai dan mulai menjalankan tugasnya dengan jubahnya yang berkibar dia berjalan menuju pantai terdekat sambil berfikir keras bagaimana cara mengatasi tantangan ini sesampainya di pantai abunawas duduk di atas pasir dan mulai memandang ke sekeliling pantai pantai itu begitu luas dan pasirnya tak terhitung jumlahnya abunawas tahu bahwa menghitung butiran pasir satu persatu dengan jari-jarinya adalah hal yang mustahil tetapi dia tidak kehilangan akal setelah berfikir sejenak abunawas tiba-tiba berdiri dan memutuskan untuk kembali ke istana dia punya rencana yang sangat cerdik untuk menjawab tantangan raja kali ini saat tiba di istana raja menatap abunawas dengan penuh harap abunawas apakah kau sudah selesai menghitung butiran pasir di pantai dengan wajah serius abunawas menjawab yang mulia saya sudah pergi ke pantai seperti yang anda perintahkan dan saya mencoba menghitung butiran pasir dengan jari-jari saya namun saya menyadari bahwa untuk bisa menghitungnya dengan tepat saya membutuhkan bantuan dari yang mulia raja yang penasaran bertanya bantuan apa yang kau butuhkan abunawas abunawas menjawab dengan tenang yang mulia karena jumlah pasir dipandai sangat banyak dan tidak mungkin dihitung dengan jari-jari saya sendiri saya mohon agar yang mulia memberikan kepada saya seluruh waktu yang ada di dunia ini sehingga saya bisa menghitung butiran pasir tersebut dengan akurat tanpa cukup waktu tanpa mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini raja raja terdiam dia mengerti bahwa abunawas sekali lagi menggunakan kecerdikannya untuk menanggapi tugas yang tidak masuk akal ini abunawas kau memang benar-benar cerdik dan tidak ada yang bisa mengalahkan akalmu aku akui kau telah menyelesaikan tugas ini dengan cara yang luar biasa dengan demikian raja pun memberikan hadiah besar lagi kepada abunawas dan mengakui bahwa tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan kecerdakan abunawas abunawas pulang dengan bangga sekali lagi menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan selalu menjadi senjatanya yang paling ampuh setelah raja tertawa puas atas kecerdikan abunawas dalam mengatasi tantangan mengkul luas semudera dengan sendok para menteri dan penasehat istana mulai berbisik-bisik mereka merasa bahwa abunawas telah terlalu sering mengelambui raja dengan jawaban-jawaban yang cerdas namun tidak pernah memberikan hasil yang nyata mendengar bisikan tersebut raja yang awalnya hanya berniat untuk menguji kecerdikan abunawas kini merasa tertantang untuk memberikan tugas akhir yang tidak mungkin diakali abunawas kata raja dengan suara yang lebih serius kali ini kau memang berhasil mengatasi tantanganku namun kali ini aku ingin kau benar-benar membuktikan kepeyawainmu aku aku ingin kau membawa samudera ke dalam istana ini tidak dengan perumpamaan tidak dengan akal-akalan tapi secara nyata para menteri yang mendengar itu tersenyum penuh harap berpikir bahwa kali ini abunawas pasti tidak akan bisa lolos abunawas yang mendengar perintah raja hanya tersenyum tipis dia menyadari bahwa ini adalah ujian terberatnya namun dia tidak kehilangan semangat abunawas meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas tersebut abunawas meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkannya yakin bahwa kali ini abunawas pasti akan menemui jalan buntu selama tiga hari tersebut abunawas tidak terlihat sibuk di pantai ataupun membawa wadah besar ke istana sebaliknya dia terlihat tenang dan hanya mengamati gerak-gerik di istana banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan seorang abunawas untuk kali ini pada hari ketiga abunawas datang ke istana tepat seperti yang dijanjikan dengan percaya diri dia berdiri di hadapan raja dan berkata yang mulia saya sudah siap membawa samudera ke dalam istana ini namun sebelum itu saya mohon agar yang mulia mengosongkan istana dari semua isinya raja dan para menteri terkejut mendengar permintaan tersebut mengosongkan istana untuk apa tanya raja penasaran abunawas menjawab dengan tenang yang mulia samudera ini begitu luas dan penuh dengan air jika istana tidak dikosongkan seluruh barang dan orang-orang di dalamnya akan tenggelam ketika saya bawa samudera ini masuk ke istana untuk itulah saya mohon agar semuanya dikeluarkan terlebih dahulu raja raja yang ingin melihat apa yang akan dilakukan abunawas akhirnya setuju seluruh istana dikosongkan dari barang-barang berharga dan orang-orang yang ada di dalamnya semua keluar dengan penasaran menunggu di halaman istana setelah istana benar-benar kosong abunawas berdiri di depan gerbang istana yang terbuka sangat lebar dia kemudian berkata dengan suara yang lantang samudera masuklah ke dalam istana ini tentu saja tidak ada yang terjadi samudera tetap berada di tempatnya jauh dari istana orang-orang boleh tertawa kecil melihat kelakuan abunawas yang tampaknya sudah gila namun abunawas tetap tenang setelah beberapa saat yang hening abunawas menghadap raja dan berkata yang mulia saya sudah memerintahkan samudera untuk masuk ke dalam istana ini namun seperti yang kita lihat samudera tidak mau bergerak itu artinya samudera tidak bisa dipindahkan ke tempat lain sama seperti istana ini samudera memiliki tempatnya sendiri di dunia oleh karena itu mustahil bagi saya untuk benar-benar membawa samudera ke sini namun dengan mengosongkan istana ini saya telah membuktikan bahwa bahkan samudera yang begitu luas tidak bisa mengisi ruang kosong ini raja tertegun mendengar penjelasan abunawas dia menyadari bahwa abunawas sekali lagi telah menggunakan kecerdasannya untuk menjawab tugas yang mustahil dengan cara yang tak terduga sambil tersenyum raja pun berkata abunawas aku mengerti maksudmu kau telah membuktikan bahwa kecerdasanmu mampu menjawab segala tantangan bahkan yang tampaknya mustahil kau benar-benar bijak dan aku sangat menghargai cara berfikirmu raja kemudian memutuskan untuk tidak lagi memberikan tantangan yang tidak masuk akal kepada abunawas sebaliknya dia mengangkat abunawas sebagai penasehat istana yang tugasnya adalah memberikan nasihat bijak dalam menghadapi berbagai masalah kerajaan sejak saat itu abunawas tidak hanya digenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai penasehat yang sangat dihormati di kerajaan dan demikianlah abunawas kembali ke rumahnya dengan kepala tegak bangga karena telah melewati ujian paling sulit dari raja dengan kecerdasannya yang tak tertandingi tamat suatu hari raja yang selalu kagum dengan kecerdikan abunawas memutuskan untuk mengujinya dengan sebuah tugas yang sangat aneh dan tampak mustahil raja memanggil abunawas ke istana dan memberikan perintah yang tampak mustahil abunawas kata raja dengan senyum penuh arti aku ingin kau mengukur luas samudera dengan menggunakan sendok dan ingat kau harus melaporkan hasilnya kepadaku dalam waktu hanya seminggu abunawas terkejut mendengar permintaan sang raja tetapi dia tahu bahwa raja sedang mencoba untuk mengujinya tanpa menunjukkan kebingungannya abunawas menyangkupi tugas itu ia pun segera pulang ke rumahnya untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil selama beberapa hari abunawas merenuh dan memikirkan cara terbaik untuk memenuhi perintah sang raja dia tahu bahwa mengukur samudera dengan sendok adalah hal yang tak mungkin dilakukan secara harfiah oleh seorang manusia akhirnya dengan kecerdasannya dia menemukan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat cerdik seminggu kemudian abunawas kembali ke istana dan berdiri di hadapan sang raja yang mulia kata abunawas dengan penuh percaya diri saya telah menyelesaikan tugas yang anda berikan kepada saya raja terkejut dan penasaran benarkah bagaimana kau bisa mengukur luas samudera dengan sendok abunawas kemudian mengeluarkan sendok dari sakunya dan menjelaskan yang mulia saya benar-benar telah mengukur luas samudera dengan sendok ini namun untuk bisa melaporkan hasilnya dengan tepat saya membutuhkan sebuah wadah yang cukup besar untuk menampung seluruh air dari samudera ini oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia untuk menyediakan wadah sebesar samudera itu sendiri setelah itu saya akan menuangkan air dari samudera ke dalam wadah tersebut menggunakan sendok ini dan menghitungnya satu persatu raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan seorang abunawas abunawas kau memang selalu punya cara yang luar biasa untuk menghadapi tugas-tugas sulit dariku aku mengerti maksudmu dan aku akui kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat cerdas raja pun memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang tak pernah habis abunawas pun pulang dengan senyum yang lebar dan seperti biasa ia berhasil menyelesaikan tantangan yang paling aneh sekalipun dengan kepandainya yang luar biasa setelah raja tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan abunawas dalam menyelesaikan tugas yang mustahil itu raja tiba-tiba mendapatkan ide yang baru dia ingin menguji abunawas sekali lagi kali ini dengan tantangan yang lebih sulit raja tahu bahwa abunawas selalu berhasil lolos dari setiap tantangan dengan kecerdasannya tetapi kali ini dia ingin melihat seberapa jauh kecerdikan itu bisa pergi abunawas kata raja sambil tersenyum licik kau memang sangat cerdik namun aku ingin memberimu tugas tambahan setelah kau berhasil mengukur luas samudera sekarang aku ingin kau menghitung jumlah pasir di pantai dengan menggunakan jari-jarimu abunawas terkejut dengan tugas baru ini mengukur lah samudera dengan sendok saja sudah cukup rumit dan sekarang raja memintanya untuk menghitung putiran pasir di pantai dengan jari-jarinya namun abunawas tidak menyerah dia tahu bahwa dia harus menggunakan akalnya sekali lagi untuk menyelesaikan tugas ini abunawas meminta izin kepada raja untuk pergi ke pantai dan mulai menjalankan tugasnya dengan jubahnya yang berkibar dia berjalan menuju pantai terdekat sambil berfikir keras bagaimana cara mengatasi tantangan ini sesampainya di pantai abunawas duduk di atas pasir dan mulai memandang ke sekeliling pantai pantai itu begitu luas dan pasirnya tak terhitung jumlahnya abunawas tahu bahwa menghitung butiran pasir satu persatu dengan jari-jarinya adalah hal yang mustahil tetapi dia tidak kehilangan akal setelah berfikir sejenak abunawas tiba-tiba berdiri dan memutuskan untuk kembali ke istana dia punya rencana yang sangat cerdik untuk menjawab tantangan raja kali ini saat tiba di istana raja menatap abunawas dengan penuh harap abunawas apakah kau sudah selesai menghitung butiran pasir di pantai dengan wajah serius abunawas menjawab yang mulia saya sudah pergi ke pantai seperti yang anda perintahkan dan saya mencoba menghitung butiran pasir dengan jari-jari saya namun saya menyadari bahwa untuk bisa menghitungnya dengan tepat saya membutuhkan bantuan dari yang mulia raja yang penasaran bertanya bantuan apa yang kau butuhkan abunawas abunawas menjawab dengan tenang yang mulia karena jumlah pasir dipandai sangat banyak dan tidak mungkin dihitung dengan jari-jari saya sendiri saya mohon agar yang mulia memberikan kepada saya seluruh seluruh waktu yang ada di dunia ini sehingga saya bisa menghitung butiran pasir tersebut dengan akurat tanpa cukup waktu tanpa mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini raja terdiam dia mengerti bahwa abunawas sekali lagi menggunakan kecerdikannya untuk menanggapi tugas yang tidak masuk akal ini abunawas kau memang benar-benar cerdik dan tidak ada yang bisa mengalahkan akalmu aku akui kau telah menyelesaikan tugas ini dengan cara yang luar biasa dengan demikian raja pun memberikan hadiah besar lagi kepada abunawas dan mengakui bahwa tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan kecerdakan abunawas abunawas pulang dengan bangga sekali lagi menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan selalu menjadi senjatanya yang paling ampuh setelah raja tertawa puas atas kecerdikan abunawas dalam mengatasi tantangan mengkurluas semodera dengan sendok para menteri dan penasehat istana mulai berbisik-bisik mereka merasa bahwa abunawas telah terlalu sering mengelambui raja dengan jawaban-jawaban yang cerdas namun tidak pernah memberikan hasil yang nyata mendengar wisikan tersebut raja yang awalnya hanya berniat untuk menguji kecerdikan abunawas kini merasa tertantang untuk memberikan tugas akhir yang tidak mungkin diakali abunawas kata raja dengan suara yang lebih serius kali ini kau memang berhasil mengatasi tantanganku namun kali ini aku ingin kau benar-benar membuktikan kepeyawainmu aku ingin kau membawa samudera ke dalam istana ini tidak dengan perumpamaan tidak dengan akal-akalan tapi secara nyata para menteri yang mendengar itu tersenyum penuh harap berpikir bahwa kali ini abunawas pasti tidak akan bisa lolos abunawas yang mendengar perintah raja hanya tersenyum tipis dia menyadari bahwa ini adalah ujian terberatnya namun dia tidak kehilangan semangat abunawas meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas tersebut abunawas meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkannya yakin bahwa kali ini abunawas pasti akan menemui jalan buntu selama tiga hari tersebut abunawas tidak terlihat sibuk di pantai ataupun membawa wadah besar ke istana sebaliknya dia terlihat tenang dan hanya mengamati gerak-gerik di istana banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan seorang abunawas untuk kali ini pada hari ketiga abunawas datang ke istana tepat seperti yang dijanjikan dengan percaya diri dia berdiri di hatapan raja dan berkata yang mulia saya sudah siap membawa samudera ke dalam istana ini namun sebelum itu saya mohon agar yang mulia mengosongkan istana dari semua isinya raja dan para menteri terkejut mendengar permintaan tersebut mengosongkan istana untuk apa tanya raja penasaran kabunawas menjawab dengan tenang yang mulia samudera ini begitu luas dan penuh dengan air jika istana tidak dikosongkan seluruh barang dan orang-orang di dalamnya akan tenggelam ketika saya bawa samudera ini masuk ke istana untuk itulah saya mohon agar semuanya dikeluarkan terlebih dahulu raja yang ingin melihat apa yang akan dilakukan abunawas akhirnya setuju seluruh istana dikosongkan dari barang-barang berharga dan orang-orang yang ada di dalamnya semua keluar dengan penasaran menunggu di halaman istana setelah istana benar-benar kosong abunawas berdiri di depan gerbang istana yang terbuka sangat lebar dia kemudian berkata dengan suara yang lantang samudera masuklah ke dalam istana ini tentu saja tidak ada yang terjadi samudera tetap berada di tempatnya jauh dari istana orang-orang boleh tertawa kecil melihat kelakuan abunawas yang tampaknya sudah gila namun abunawas tetap tenang setelah beberapa saat yang hening abunawas menghadap raja dan berkata yang mulia saya sudah memerintahkan samudera untuk masuk ke dalam istana ini namun seperti yang kita lihat samudera tidak mau bergerak itu artinya samudera tidak bisa dipindahkan ke tempat lain sama seperti istana ini samudera memiliki tempatnya sendiri di dunia oleh karena itu mustahil bagi saya untuk benar-benar membawa samudera ke sini namun dengan mengosongkan istana ini saya telah membuktikan bahwa bahkan samudera yang begitu luas tidak bisa mengisi ruang kosong ini raja tertegun mendengar penjelasan abunawas dia menyadari bahwa abunawas sekali lagi telah menggunakan kecerdasannya untuk menjawab tugas yang mustahil dengan cara yang tak terduga sambil tersenyum raja pun berkata abunawas aku mengerti maksudmu kau telah membuktikan bahwa kecerdasanmu mampu menjawab segala tantangan bahkan yang tampaknya mustahil kau benar-benar bijak dan aku sangat menghargai cara berfikirmu raja kemudian memutuskan untuk tidak lagi memberikan tantangan yang tidak masuk akal kepada abunawas sebaliknya dia mengangkat abunawas sebagai penasehat istana yang tugasnya adalah memberikan nasihat bijak dalam menghadapi berbagai masalah kerajaan sejak saat itu abunawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai penasehat yang sangat dihormati di kerajaan dan demikianlah abunawas kembali ke rumahnya dengan kepala tegak bangga karena telah melewati ujian paling sulit dari raja dengan kecerdasannya yang tak tertandingi tamat suatu hari raja yang selalu kagum dengan kecerdikan abunawas memutuskan untuk mengujinya dengan sebuah tugas yang sangat aneh dan tampak mustahil raja memanggil abunawas ke istana dan memberikan perintah yang tampak mustahil abunawas kata raja dengan senyum penuh arti aku ingin kau mengukur luas samudera dengan menggunakan sendok dan ingat kau harus melaporkan hasilnya kepadaku dalam waktu hanya seminggu abunawas terkejut mendengar permintaan sang raja tetapi dia tahu bahwa raja sedang mencoba untuk mengujinya tanpa menunjukkan kebingungannya abunawas menyangkupi tugas itu ia pun segera pulang ke rumahnya untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil selama beberapa hari abunawas merenuh dan memikirkan cara terbaik untuk memenuhi perintah sang raja dia tahu bahwa mengukur samudera dengan sendok adalah hal yang tak mungkin dilakukan secara harfiah oleh seorang manusia akhirnya dengan kecerdasannya dia menemukan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat cerdik seminggu kemudian abunawas kembali ke istana dan berdiri di hadapan sang raja yang mulia kata abunawas dengan penuh percaya diri saya telah menyelesaikan tugas yang anda berikan kepada saya raja terkejut dan penasaran benarkah bagaimana kau bisa mengukur luas samudera dengan sendok abunawas kemudian mengeluarkan sendok dari sakunya dan menjelaskan yang mulia saya benar-benar telah mengukur luas samudera dengan sendok ini namun untuk bisa melaporkan hasilnya dengan tepat saya membutuhkan sebuah wadah yang cukup besar untuk menampung seluruh air dari samudera ini oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia untuk menyediakan wadah sebesar samudera itu sendiri setelah itu saya akan menuangkan air dari samudera ke dalam wadah tersebut menggunakan sendok ini dan menghitungnya satu persatu raja terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan seorang abunawas abunawas kau memang selalu punya cara yang luar biasa untuk menghadapi tugas-tugas sulit dariku aku mengerti maksudmu dan aku akui kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat cerdas raja pun memberikan hadiah besar kepada abunawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang tak pernah habis abunawas pun pulang dengan senyum yang lebar dan seperti biasa ia berhasil menyelesaikan tantangan yang paling aneh sekalipun dengan kepandainya yang luar biasa setelah raja tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan abunawas dalam menyelesaikan tugas yang mustahil itu raja tiba-tiba mendapatkan ide yang baru dia ingin menguji abunawas sekali lagi kali ini dengan tantangan yang lebih sulit raja tahu bahwa abunawas selalu berhasil lolos dari setiap tantangan dengan kecerdasannya tetapi kali ini dia ingin melihat seberapa jauh kecerdikan itu bisa pergi abunawas kata raja sambil tersenyum licik kau memang sangat cerdik namun aku ingin memberimu tugas tambahan setelah kau berhasil mengukur luas samudera sekarang aku ingin kau menghitung jumlah pasir di pantai dengan menggunakan jari-jarimu abunawas terkejut dengan tugas baru ini mengukur samudera dengan sendok saja sudah cukup rumit dan sekarang raja memintanya untuk menghitung putiran pasir di pantai dengan jari-jarinya namun abunawas tidak menyerah dia tahu bahwa dia harus menggunakan akalnya sekali lagi untuk menyelesaikan tugas ini abunawas meminta izin kepada raja untuk pergi ke pantai dan mulai menjalankan tugasnya dengan jubahnya yang berkibar dia berjalan menuju pantai terdekat sambil berfikir keras bagaimana cara mengatasi tantangan ini sesampainya di pantai abunawas duduk di atas pasir dan mulai memandang ke sekeliling pantai pantai itu begitu luas dan pasirnya tak terhitung jumlahnya abunawas tahu bahwa menghitung butiran pasir satu persatu dengan jari-jarinya adalah hal yang mustahil tetapi dia tidak kehilangan akal setelah berfikir sejenak abunawas tiba-tiba berdiri dan memutuskan untuk kembali ke istana dia punya rencana yang sangat cerdik untuk menjawab tantangan raja kali ini saat tiba di istana raja menatap abunawas dengan penuh harap abunawas apakah kau sudah selesai menghitung butiran pasir di pantai dengan wajah serius abunawas menjawab yang mulia saya sudah pergi ke pantai seperti yang anda perintahkan dan saya mencoba menghitung butiran pasir dengan jari-jari saya namun saya menyadari bahwa untuk bisa menghitungnya dengan tepat saya membutuhkan bantuan dari yang mulia raja yang penasaran bertanya bantuan apa yang kau butuhkan abunawas abunawas menjawab dengan tenang yang mulia karena jumlah pasir dipandai sangat banyak dan tidak mungkin dihitung dengan jari-jari saya sendiri saya mohon agar yang mulia memberikan memberikan kepada saya seluruh waktu yang ada di dunia ini sehingga saya bisa menghitung butiran pasir tersebut dengan akurat tanpa cukup waktu tanpa mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini raja terdiam dia mengerti bahwa abunawas sekali lagi menggunakan kecerdikannya untuk menanggapi tugas yang tidak masuk akal ini abunawas kau memang benar-benar cerdik dan tidak ada yang bisa mengalahkan akalmu aku akui kau telah menyelesaikan tugas ini dengan cara yang luar biasa dengan demikian raja pun memberikan hadiah besar lagi kepada abunawas dan mengakui bahwa tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan kecerdakan abunawas abunawas pulang dengan bangga sekali lagi menunjukkan bahwa akal dan kecerdasan selalu menjadi senjatanya yang paling ampuh setelah raja tertawa puas atas kecerdikan abunawas dalam mengatasi tantangan mengkurluas semodera dengan sendok para menteri dan penasehat istana mulai berbisik-bisik mereka merasa bahwa abunawas telah terlalu sering mengelambui raja dengan jawaban-jawaban yang cerdas namun tidak pernah memberikan hasil yang nyata mendengar bisikan tersebut raja yang awalnya hanya berniat untuk menguji kecerdikan abunawas kini merasa tertantang untuk memberikan tugas akhir yang tidak mungkin diakali abunawas kata raja dengan suara yang lebih serius kali ini kau memang berhasil mengatasi tantanganku namun kali ini aku ingin kau benar-benar membuktikan kepeyawaianmu aku ingin kau membawa samudera ke dalam istana ini tidak dengan perumpamaan tidak dengan akal-akalan tapi secara nyata para menteri yang mendengar itu tersenyum penuh harap berfikir bahwa kali ini abunawas pasti tidak akan bisa lolos abunawas yang mendengar perintah raja hanya tersenyum tipis dia menyadari bahwa ini adalah ujian terberatnya namun dia tidak kehilangan semangat abunawas meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas tersebut abunawas meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkannya yakin bahwa kali ini abunawas pasti akan menemui jalan buntu selama tiga hari tersebut abunawas tidak terlihat sibuk di pantai ataupun membawa wadah besar ke istana sebaliknya dia terlihat tenang dan hanya mengamati gerak-gerik di istana banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan seorang abunawas untuk kali ini pada hari ketiga abunawas datang ke istana tepat seperti yang dijanjikan dengan percaya diri dia berdiri di hatapan raja dan berkata yang mulia saya sudah siap membawa samudera ke dalam istana ini namun sebelum itu saya mohon agar yang mulia mengosongkan istana dari semua isinya raja dan para menteri terkejut mendengar permintaan tersebut mengosongkan istana untuk apa tanya raja penasaran abunawas menjawab dengan tenang yang mulia samudera ini begitu luas dan penuh dengan air jika istana tidak dikosongkan seluruh barang dan orang-orang di dalamnya akan tenggelam ketika saya bawa samudera ini masuk ke istana untuk itulah saya mohon agar semuanya dikeluarkan terlebih dahulu raja yang ingin melihat apa yang akan dilakukan abunawas akhirnya setuju seluruh istana dikosongkan dari barang-barang berharga dan orang-orang yang ada di dalamnya semua keluar dengan penasaran menunggu di halaman istana setelah istana benar-benar kosong abunawas berdiri di depan gerbang istana yang terbuka sangat lebar dia kemudian berkata dengan suara yang lantang samudera masuklah ke dalam istana ini tentu saja tidak ada yang terjadi samudera tetap berada di tempatnya jauh dari istana orang-orang boleh tertawa kecil melihat kelakuan abunawas yang tampaknya sudah gila namun abunawas tetap tenang setelah beberapa saat yang hening abunawas menghadap raja dan berkata yang mulia saya sudah memerintahkan samudera untuk masuk ke dalam istana ini namun seperti yang kita lihat samudera tidak mau bergerak itu artinya samudera tidak bisa dipindahkan ke tempat lain sama seperti istana ini samudera memiliki tempatnya sendiri di dunia oleh karena itu mustahil bagi saya untuk benar-benar membawa samudera ke sini namun dengan mengosongkan istana ini saya telah membuktikan bahwa bahkan samudera yang begitu luas tidak bisa mengisi ruang kosong ini raja tertegun mendengar penjelasan abunawas dia menyadari bahwa abunawas sekali lagi telah menggunakan kecerdasannya untuk menjawab tugas yang mustahil dengan cara yang tak terduga sambil tersenyum raja pun berkata abunawas aku mengerti maksudmu kau telah membuktikan bahwa kecerdasanmu mampu menjawab segala tantangan bahkan yang tampaknya mustahil kau benar-benar bijak dan aku sangat menghargai cara berfikirmu raja kemudian memutuskan untuk tidak lagi memberikan tantangan yang tidak masuk akal kepada abunawas sebaliknya dia mengangkat abunawas sebagai penasehat istana yang tugasnya adalah memberikan nasihat bijak dalam menghadapi berbagai masalah kerajaan sejak saat itu abunawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai penasehat yang sangat dihormati di kerajaan dan demikianlah abunawas kembali ke rumahnya dengan kepala tegak bangga karena telah melewati ujian paling sulit dari raja dengan kecerdasannya yang tak tertandingi tamat dari cerita ini kita dapat mengambil nikmah bahwa dalam hidup seringkali kita hadapkan pada situasi yang tampaknya tidak masuk akal atau bahkan mustahil namun seperti yang ditunjukkan oleh abunawas dengan kecerdasan dan ketenangan kita bisa menemukan solusi dari setiap masalah terkadang yang diperlukan bukanlah kekuatan fisik atau kemampuan yang luar biasa tetapi ketajaman akal dan pemikiran yang kreatif ini juga mengingatkan kita akan pentingnya tawakal kepada Allah setelah berikhtiar karena sesungguhnya hanya Allah yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap pesulitan Allahuaklam bisawaf demikianlah kisah kita kali ini tentang abunawas mengukur luas samudera dengan sendok semoga kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah yang kita ambil terima kasih telah menyimak hingga akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati